Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel kesayangan, Pesiar Mania. Pada video kali ini akan membahas tentang klasifikasi atau kelas-kelas kapal yang ada di Carnival Cruise Line. Tonton terus sampai selesai agar dapat menambah wawasan tentang kapal pesiar. Carnival Cruise Line adalah perusahaan kapal pesiar paling populer di dunia. Carnival Cruise Line didirikan pada tahun 1972 oleh Ted Harrison. Untuk membiayai usaha tersebut, Harrison meminta bantuan temannya Mesulam Riklis, yang memiliki American International Travel Service, AITS, yang berbasis di Boston. Carnival Cruise Line mengoperasikan pelayaran ke Bahama, Karibia, Riviera Meksiko, Alaska, Hawaii, Kanada, New England, Bermuda, Eropa, Australia, Selandia Baru dan Kepulauan Pasifik. Carnival Cruise Lines memiliki 3.900 karyawan dari hampir 150 negara, termasuk Indonesia dan menduduki peringkat ke-7 di antara 10 pesaing teratasnya. Hingga video ini diunggah, Carnival Cruise Line memiliki 24 armada kapal yang telah beroperasi dan 1 kapal masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan selesai tahun 2022 mendatang, yaitu Carnival Celebration. Kedua puluh empat kapal tersebut diklasifikasi menjadi delapan kelas berdasarkan kapasitas, fasilitas, dan ukuran kapal. Kedelapan kelas tersebut adalah Fantasy Class, Spirit Class, Conquest Class, Splendor Class, Dream Class, Sunshine Class, Vista Class, dan Excel Class. Berikut adalah nama-nama kapal yang masuk dalam masing-masing kelas tersebut. Di urutan pertama adalah Fantasy Class. Ada empat kapal yang masuk dalam kategori Fantasy Class di antaranya Carnival Ecstasy, Carnival Elation, Carnival Paradise, dan Carnival Sensation. Kapal-kapal dalam Fantasy Class memiliki tona 70,367 GRT, panjang 855 kaki, lebar 103 kaki. Dengan jumlah kabin 1026, kapal ini mampu menampung penumpang hingga maksimal 2606 orang, serta 920 kru. Di urutan kedua adalah Spirit Class. Di dalam Spirit Class juga ada empat kapal yang masuk dalam kategori ini di antaranya Carnival Legend, Carnival Miracle, Carnival Pride, dan Carnival Spirit. Kapal-kapal dalam Spirit Class memiliki tona C88,500 GRT, panjang 963 kaki, lebar 106 kaki. Kapal ini memiliki jumlah kabin penumpang 1062, serta mampu menampung penumpang hingga maksimal 2610, dan 930 kru. Di urutan ketiga adalah Conquest Class. Kapal yang masuk dalam Conquest Class memiliki tona 110,000 GRT, dengan panjang 952 kaki dan lebar 116 kaki. Kapal ini memiliki 1.490 kabin penumpang, serta mampu menampung penumpang dengan kapasitas maksimal 3.756 orang, dan 1.150 kru. Kapal-kapal yang masuk dalam kategori Conquest Class adalah Carnival Conquest, Carnival Freedom, Carnival Glory, Carnival Liberty, dan Carnival Faller. Di urutan keempat adalah Splendor Class. Hanya ada satu kapal dalam Splendor Class yakni Carnival Splendor. Kapal ini memiliki tona C113,300 GRT dengan panjang 952 kaki dan lebar 116 kaki. Dengan jumlah kamar 1.506, kapal ini mampu membawa penumpang maksimal 3.734 orang, dan 1.150 kru. Di urutan kelima adalah Dream Class. Carnival Breeze, Carnival Dream, Carnival Magic adalah kapal-kapal yang masuk dalam Dream Class. Rata-rata kapal yang masuk dalam Dream Class memiliki tona C133,300 GRT, dengan panjang 1.004 kaki, lebar 122 kaki dan memiliki 1.845 kabin penumpang. Kapal ini mampu membawa maksimal 4.724 orang penumpang, dan 1.386 kru. Di urutan ke-6 adalah Sunshine Class. Sunshine Class terdiri dari tiga kapal yaitu Carnival Radiance, Carnival Sunrise, dan Carnival Sunshine. Kapal yang masuk dalam Sunshine Class memiliki tona C101,509 GRT, panjang 272,3 meter, dan lebar 35,5 meter. Kapal ini memiliki jumlah kabin penumpang sebanyak 1.492, yang mampu menampung masimal 3.873 orang penumpang, dan 1.108 kru. Di urutan ke-7, Vista Class. Vista Class dihuni oleh tiga kapal yaitu Carnival Horizon, Carnival Panorama, Carnival Vista. Rata-rata kapal yang masuk dalam Vista Class memiliki tona C133,596 GRT, panjang 323,63 meter, lebar 37,2 meter, dan memiliki jumlah kabin penumpang sebanyak 1.967. Kapal ini mampu membawa penumpang hingga kapasitas maksimal 4.977 orang, dan 1.450 kru. Di urutan ke-8 adalah Excel Class. Excel Class merupakan kelas terbaru dari Carnival Cruise Line dan baru memiliki satu buah kapal yang merupakan kapal terbaru dan terbesar dari Carnival Cruise Line, yaitu Carnival Mardi Gras. Kapal ini memiliki tona se-180.000 GRT, panjang 340 meter, lebar 42 meter, dan memiliki jumlah kabin penumpang sebanyak 2.641. Kapal ini mampu membawa hingga kapasitas maksimal 6.465 orang penumpang, dan 2.000 orang kru. Itulah tadi klasifikasi dari kapal-kapal Carnival Cruise Line. Semoga dapat menambah wawasan. Tonton terus channel Pesiar Mania, karena kami akan terus memberikan informasi seputar kapal pesiar. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa selalu sehat, bahagia, dan salam kaya raya.